Halo guys, balik lagi di channel YouTube Chas Audio. Nah, kali ini kita ada pemasangan audio simple di mobil Honda Jazz nih guys. Audio-nya itu apa aja sih? Nah, audio-nya terdiri dari dua perangkat. Yaitu speaker GBL dan juga under-sheet dari Nakamichi. Untuk speaker-nya ini 2Way Stats 3607C dari GBL. Untuk harganya ini di harga 1,6. Nah, untuk under-sheet-nya, under-sheet dari Nakamichi ini di harga 2,8 juta aja guys. Ini belum prosesor. Nah, yang mau kita kepoin itu suaranya gimana sih tanpa prosesor untuk audio mobil harian. Nah, ini juga lagi dibongkar-bongkar nih. Kita lihat dulu juga. Untuk pintunya ini sedang dibongkar, kabel ini sedang ditarik untuk penggantian speaker dari GBL-nya nih guys. Nah, ini sedang dibongkar. Kita lihat pemasangannya. Abis itu kita coba tes denger. Terima kasih telah menonton! Nah guys, tadi itu pengerjaannya sudah dikasih lihat juga. Sekarang ini sudah terpasang rapi untuk speaker 2Way GBL dan under-sheet subwoofer-nya. Kita penasaran nih seperti apa sih suaranya? Yuk, kita coba tes denger. Nah, kita sudah di dalam nih. Untuk pemasangannya tadi sudah dikasih lihat juga ya. Sekarang kita tinggal tes denger aja. Jadi yang dipasang itu ada speaker 2Way dari GBL dan juga under-sheet subwoofer. Nah, untuk speaker-nya ini di bagian depan, mid-bass-nya itu di bagian pintu kanan dan kiri, dan tweeter-nya itu di atas dashboard. Nah, seperti ini. Kenapa tweeter-nya tidak diletakkan di bagian OEM-nya, di tweeter bawaannya itu? Karena emang customer-nya ini minta tweeter-nya itu terlihat dan keluar. Jadi suaranya itu tidak tertutup cover atau refighting bawaan tweeter-nya itu, dan vokalnya lebih keluar juga. Nah, di pemasangan ini, ini tanpa prosesor ya. Jadi kita langsung aja tes denger pemasangan audio simple nih, guys. Kita langsung aja di track 20. Nah, itu hasil suaranya tadi. Kita udah denger. Untuk hasil suaranya itu sudah pasti beda dari bawaan speaker aslinya. Karena speaker aslinya itu dari bawaan atau dari showroom itu, standarnya sudah di-cutting atau sudah dibatasi kemampuan dia bekerjanya. Jadi setelah penggantian speaker ini, suaranya jauh lebih baik. Untuk kalian yang sudah biasa dengar audio menggunakan prosesor, pasti jauh lebih beda. Lebih bagus menggunakan prosesor. Tapi untuk harian ini benar-benar sudah meningkat. Suaranya juga jauh lebih beda karena tweeter-nya pun sudah di atas dashboard. Jadi vokalnya lebih keluar, treble-nya juga lebih keluar juga. Oke, sekarang kita mau coba geber nih tes subwoofer kolongnya nih. Kita masuk ke musik terakhir. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Nah ini berasa banget nih bassnya, saya juga dengernya ini benar-benar enak, buat harian itu udah mantep banget. Apalagi Honda Jazz ini dia ruangan di dalam mobilnya itu kecil, jadi kemampuan kerja subwoofernya juga pantulannya itu dapet banget, gak jauh sampai ke belakang. Nah jadi keseluruhannya ini buat saya pribadi yang denger ini benar-benar perubah banget dari bawaan mobilnya. Yang pertama vokalnya lebih naik, panggungnya juga lebih naik, subwoofernya apalagi gak. Buat kalian yang mau ganti audionya, audio simple-simple aja, mau tanpa prosesor, dengan prosesor pun juga bisa, lebih bagus lagi dengan prosesor. Untuk audionya ini totalnya di harga 4 jutaan aja, benar-benar udah merubah panggung, merubah bass, ini benar-benar enak banget. Untuk kalian yang mau pasang audio seperti ini, bisa langsung aja datang ke Cas Audio, MOL MGK Kemayoran, atau bisa hubungi nomor di bawah ini nih guys. Jangan lupa dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan di video berikutnya guys. Terima kasih banyak, Cas Audio, M-A-G.